Terima kasih telah menonton Yaitu Olympus EP2 Ya dan ini kameranya aku udah pegang dan kamera ini memang keluaran lama tapi ada beberapa fitur yang membuat aku sangat terkejut dan salah satunya yang kita bahas tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu sebenarnya kamera ini keluaran Olympus dalam rangka menyaingi si GX1 Nah pengeluarannya pun di kisah tahun yang sama 2010-2009 dan waktu itu perlombaan menuju kamera mirrorless itu hanya ada segelintir dan memang Olympus salah satu yang memang pengen berusaha masuk ke pasar mirrorless microforter dimana Panasonic juga masuk di ranah yang sama Dan Olympus EP2 ini sebenarnya bisa dibilang salah satu kamera yang mungkin laris pada zamannya dan speknya dia spek sheetnya dia itu nggak mencengangkan amat untuk zaman sekarang tapi kalau kalian tahu zaman dulu mungkin udah sangat satu kamera yang ya bisa dibilang diperhitungkan lah Dan disini sensor yang dipakai adalah sensor microforter dengan megapiksel 12,2 megapiksel kecil memang tapi untuk saat itu mungkin sudah termasuknya sangat besar Dan sistem microforter ini masih bisa dipakai sampai sekarang artinya semua lensa microforter bisa dipasang di bodi si Olympus EP2 ini termasuk yang aku pakai sekarang adalah 12,3,2 aku bisa ganti dengan lensa microforter dimanapun jadi tidak masalah dan microforter itu kan ada dua ya yang memang sekarang menjadi salah satu merajai yaitu Olympus dan Panasonic Oke kita bahas dari bodinya dulu bodinya secara build quality sangat sangat keras sekali dan tidak ada screen yang bisa di flip up ke depan ataupun ke samping Ini layarnya cukup tertancap padat di belakang dan bodinya bodinya besi bodinya besi banget nih gimana sih besi banget ya bodinya besi dia di depan belakangnya besi dan di atas ini seperti dilapisi oleh semi plastik dan di samping kanan kirinya di bodinya tuh ada coatingnya dan coatingnya tuh kayak kayak coating apa ya kayak coating cat gitu dan ini lumayan memudar di sebelah kanan untuk yang aku pegangnya aku pinjam dan dia menggunakan SD card dari zaman dulu sudah menggunakan SD card nah nah secara bodi sendiri aku bisa bilang ini sama studinya kayak yang si GX1 nah cuman kalau aku pribadi aku lebih suka megang Lumix GX1 gripnya kayaknya kerasa lebih enak dibandingkan si EP2 ini karena EP2 ini di depannya tuh agak terlalu flat aku agak takut kalau nggak pakai strap takut takut jatuh takut kenapa tapi kalau yang GX1 aku megang masih bisa lumayan ke pegang lah gripnya masih ada gitu nah itu dari bodi sendiri bisa dibilang tombolnya nggak terlalu banyak dan itu on offnya sama satu nggak ada dial-nya cuma ada satu di belakang dan dial di belakangnya ini diakomodasi dengan dial di button menu juga jadi ada dua dial sebenarnya dial yang atas untuk bisa kita pilih untuk mau shutter atau mau F tapi dial yang bawah juga kita bisa pilih untuk mode manualnya ada dua itu dan dia udah ada hot shoe mount dan yang EP1 sebenarnya ada perbedaan yang EP2 itu dibawah hot shoe mountnya ada suatu buah semacam slot pin gitu buat aksesoris nah sedangkan di EP1 itu nggak ada jadi di EP2 ini adalah pembaruan dari EP1 dimana dibersematkan semacam kecil slot kecil untuk aksesoris yaitu untuk viewfinder oke dan selain itu Olympus EP2 ini dilengkapi dengan stabilizer iya kamu nggak salah denger ini adalah Olympus EP2 dengan stabilizer di kamera ini sudah menggunakan stabilization untuk fotonya untuk video belum dan untuk foto sendiri memang bisa dibilang aku berharap nggak berharap banyak tapi hasilnya cukup mengejutkan dan ketajamannya sangat bagus warnanya yang diproduksi juga bagus tapi sekalian lagi kalian jangan percaya sama layar yang di belakang kamera ini karena warnanya off banget kalau lihat di layar belakang tapi untuk kalian transfer itu berbeda nah di selain itu Olympus EP2 ini aku bisa bilang bodinya kecil dan tidak mencolok kalau kalian bawa-bawa dan port yang ditawarkan sudah ada port mini HDMI dan juga ada EV-out USB nya nah mas kamera ini dipakai untuk siapa sih? sebenarnya ini diperuntukkan untuk ya buat casual photographer karena yang menarik adalah harga kamera ini sekarang on today's price market itu di kisaran harga 1.500.000 sampai dengan 2 juta nah itu harganya cukup menarik buat teman-teman mungkin ya kalau yang pengen mencoba mengambil kamera ini silahkan aku sih saranin kalau buat fotografi ini lebih dari cukup kalau kalian pengen beli sedangkan kalian investasi di lensanya aja nah selain dari all that goodness ada beberapa yang memang aku jadi note aku karena aku pake lensa Lumix aku gak tau apakah memang Olympus meresis lensa Lumix jadi AF nya itu terasa agak off gitu pada saat beberapa kali aku agak off dan ini tidak touch screen sedangkan GX1 itu sudah touch screen ini enggak dan enggak touch screen itu bikin kadang fokusnya gak disesuai dengan apa yang kita pengen gitu tapi ya teknologi tahun 2010-2019 apa yang kalian harapkan dan disitu sebenernya buat aku pribadi sih kalau kalian mau invest kamera dengan lensa manual kamera ini pake lensa manual itu kan sangat menghendungkan sekali karena kameranya murah lensa manual juga sekarang mungkin udah harganya gak mau-mau banget untuk yang kelas-kelas kayak Fujian tuh sebenernya cukup bagus ya kalau kalian tau cara pakenya jadi sebenernya aku pengen banget bikin satu video tentang gimana aku pake Olympus EP2 ini dan dikombinasikan dengan kuncian dan kalian lihat hasil-hasilnya gitu nah selain itu aku akan tunjukkan disini adalah hasil dari foto dan video dari Olympus EP2 ini selamat menikmati selamat menikmati oke kalian nilai sendiri gimana hasilnya Olimpux F2 ini dan menurut aku sendiri sih hasilnya cukup menjanjikan untuk foto aja ya kalau untuk video aku gak jamin karena disini kualitasnya masih 720 dan 720 untuk standar sekarang sih ya agak kurang lah karena memang sekarang orang lebih banyak pakai di 1080p nah untuk kalian yang tertarik dengan Olimpux F2 ini sebenernya di marketplace itu ada-ada jarang yang jual kalau ada pun yang jual mungkin sedikit tapi kalau kalian cari dengan teliti kalian bisa dapat barang yang itu lumayan bagus dan ini aku dipinjemin sama temen jadi barang ini nah mungkin aja akan on sale dalam beberapa waktu yang terdekat ini karena memang ini barang menjualnya dia dan buat aku pribadi aku sih prefer, lebih prefer beli GX1 daripada EP2 kalau aku pribadi cuma kalau buat kalian yang budgetnya gak nyampe ke GX1 dengan harga yang ya beda-beda dikit sih 600-700 ribu gak dikit sih lumayan ya kalian bisa cari EP2 ini dan dikombinasikan dengan lensa manual aku sangat sarankan lensa manual karena lensa AF-nya sampai sekarang sih doesn't work out buat aku si EP2 ini entah kenapa atau aku yang off atau ada settingan yang aku gak tau tapi kurang lebih AF-nya agak gak kepake buat aku dan ya seperti itu dan disini menu-nya juga sangat simple sederhana ya sesuai dengan jamannya ya oke buat kalian yang tertarik dengan ini silahkan cari aja di marketplace dan aku sudah mengutarakan semua pendapat aku tentang EP2 ini dan terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati